Kita beralih ke informasi lainnya, seorang desainer muda asal Surabaya membawa batik Indonesia di ajang Den Haag Fashion Week yang berlangsung 7 Desember. Ia akan menampilkan 8 rancangan busana muslim dengan bahan batik terenggalek. Seperti apa karyanya? Berikut liputannya. Busana muslim yang diperagakan model Audi Ananta pada sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya ini terlihat anggun saat berlinggak-linggok di atas catwalk. Ya, mengusung tema shade heritage atau warisan asal terenggalek, busana ini berpalut warna hitam dengan simbol ketegasan makna di antara masyarakat. Tak hanya itu, hijab dan topi hitam menjadi pemanis sehingga hijab nampak revolutif tak sekedar kreasi balutan kain pasmina. Dipadu dengan konsep fashion bergaya Eropa seperti renda di bagian dada serta berpalut sarung tangan seolah mempertegas rasa modern dan religius. Menurut aku nyaman banget dan keren karena baju ini kan mau dibawa ke Den Haag buat fashion show, pasti juga memajukan batik dan baju busana muslim dari Indonesia tentunya. Ada pun delapan rancangan busana Gita Orlin, sedianya akan tampil dalam ajang Den Haag Fashion Week 7 Desember nanti, di mana ajang fashion show internasional ini diikuti fashion designer kelas atas. Tema Shirt Heritage dipilih karena mewakili perpaduan berupa warisan batik dengan desain warna gelap yang menggambarkan musim gugur di Eropa. Dengan mengangkat kearifan lokal dari daerah Trenggale, sang desainer ingin memperkenalkan kepada internasional bahwa batik Trenggale adalah motif batik yang cukup berkelas. Di sini saya mengangkat kain batik Trenggale dengan warna-warna yang lebih gelap, emang warnanya hitam karena temanya winter di sana. Dengan desain yang ada, ya bunuhnya sedikit bunuh di sini, pakai cuttingnya itu ada yang mermit, ada yang full clock. Diharapkan, busana muslim rancangannya ini bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah fashion dunia internasional. Dari Proto Purnawanto, Surabaya